Sama seperti manusia, hewan juga butuh mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Nah, bagi para pencinta anjing, bisa dicoba nih, masak dan menyiapkan sendiri makanan peliharaanmu. Gak bisa masak, tenang, ada cooking class bersama ahlinya kok. Seperti yang sedang saya ikuti ini, siapa saja boleh ikut, baik orang dewasa maupun anak-anak. Menu pertama yang akan dibuat adalah Barclays Use Bite, semacam snack sehat dari gandum. Oh iya, bahan yang digunakan sebenarnya sama saja seperti yang biasa kita konsumsi, alias human grade. Produk yang saya bikin semuanya pun itu semuanya human grade. Saya pun bisa makan even biskuitnya, baselnya, semua itu sama karena bahan baku yang kita pakai pun itu emang untuk manusia. Yap, pastikan bahan makanan yang digunakan aman untuk kesehatan anjing. Salah satu yang harus dihindari adalah garam. Ini karena bisa bikin bulu anjing rontok. Nah, menu selanjutnya yaitu Okono Pouyahi. Jadi ini komposisinya telur dan juga sayur-sayuran. Jadi sebenarnya kalau untuk makanan anjingnya sehat itu sama seperti makanan manusia yang bentuknya organik seperti ini. Proses masak makanan anjing cukup sederhana, jadi mudah diikuti untuk anak-anak. Seperti teman jelik saya nih, hebat. Sudah jago menyiapkan sendiri makanan untuk anjing kesayangannya. Masak Okono Pouyahi. Kenapa gak sih masaknya? Gak terlalu. Tapi seneng ya, Brio ya? Seneng. Kelas masak ini merupakan rangkaian kegiatan di Dog Dust Disco. Digelar di Mall Central Park, Jakarta Barat hingga 7 Mei 2017. Pilihan kegiatannya seru untuk habiskan waktu bersama peliharaan kita dan bertemu dengan sesama pecinta anjing. Baru pertama tadi, tiba-tiba lewat, berani aja tadi, langsung ikut. Ya, mungkin karena kita cintakan binatang, peliharaan, jadi ya bagi-bagi kebahagiaan lah bersama hewan gitu ya. Oh iya, tersedia sejumlah stun yang menjual ragam kebutuhan dan aksesori anjing juga lho. Bahkan ada booth khusus grooming juga. Jadi, lengkap deh. Selain acara Dog Dust Cook, disini juga menyediakan macam-macam booth yang menyediakan baju-baju lucu dan juga aksesoris dan juga grooming. Nah, anjing yang saya bawa ini namanya Yosi. Yosi mau mencoba untuk grooming disini. Di lahan Tika, Yeri Wahyudi melaporkan untuk NET. Terima kasih.